Salam dan salam sehat Bapak Ibu dan teman-teman Perkenalkan nama saya Jonas Elias Tau Bukit umur 8 tahun Dari GBKP Runggung Tiga Baru Pada kesempatan ini saya akan mengiuti pentas pengkotbah anak tahun 2020 Ada pun tema yang sudah disiapkan adalah Aku didahirkan untuk menjadi berkat Yang diambil dari Yeremia 1 ayat 5-8 Saya ulangi lagi ya teman-teman Yeremia 1 ayat 5-8 Saya akan membaca Yeremia ayat 1-8 Yeremia 1 ayat 5-8 Sebelum aku membentuk engkau dalam lain ibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menghuduskan engkau Aku telah menutupkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berferman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kudus, haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Jadi, Yeremia ini Anak dari Imam Milkiah Dari Anator di Tanah Benyamin Sejak Yeremia sangat muda Dia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Bahkan, Yeremia sewaktu di dalam kandungan Tuhan Yesus, Tuhan sudah memanggil Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah menyertakan engkau Lagi bagi bangsa-bangsa Masa pelayanan Yeremia itu, teman-teman, sangat sulit Karena pada waktu itu Bangsa Israel Tidak Yang pertama, teman-teman Tidak taat Kedua Jahat Ketiga Lurhaka Keempat Penindasan Kelima Dan dosa di mana-mana Tuhan punya misi untuk Yeremia, teman-teman Apakah misi itu murah? Mudah Tidak, teman-teman Misi itu tidak mudah Karena, teman-teman Tuhan Yesus menyuruh Yeremia Untuk pergi ke rumah saudara-saudaranya Dan meminta mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan Oleh karena itu Yeremia menolak, teman-teman Kenapa, teman-teman? Karena Yeremia Tidak berani Karena Karena dia takut diberici oleh Bangsa Israel Dan Saudara-saudaranya Setelah itu Yeremia Menolak panggilan itu Respon Yeremia Saat menolak panggilan itu adalah Ah Tuhan Allah Sesungguhnya Aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih mudah Sekalipun Yeremia menolak Teman-teman Tuhan tetap memberikan Semangat dan Janji kepada Yeremia Janji kepadanya Janganlah takut kepada mereka Sebab Aku Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Demikianlah firman Tuhan Mengenai Mengenai Nabi Yeremia Maka setiap manusia Semuanya juga Dipitakan oleh Allah Dengan maksud Tujuan dan panggilan yang Khusus Di dalam kehidupannya Tidak ada seorangpun yang lahir Secara kebetulan Bahkan lahir tanpa tujuan Tetapi setiap orang Lahir ke bumi Adalah bagian dari campur tangan Tuhan Untuk melepas menjadi berkat Sekian Yang bisa saya sampaikan Tuhan meruati kita semua Amin